KS apa nih di tengah hutan gerobogan? Pas selesai malah lupa naruh motornya dimana Ini sampe dia ngirim ini ketemu gak? Takutnya Pasti nyari ya? Kalau di dakor-dakor, cewek sama cowok jalan, sosit-sosit Menahan mata Pernah gak sih ketemu sama artis? Kayaknya pertanyaannya harus diganti deh Ada berapa yang udah pernah? Keren banget Hai sahabat data, Ngabuburit yuk Kembali lagi bersama kita bertiga ada Naufa, Lian, dan Hans di Ngabuburit Ngabuburit dengan data Jadi bahas apa sih kita kali ini? Jadi hari ini kita akan membahas pengalaman menarik saat Ramadan Oke, jadi kemarin kita udah nanya nih di Question Box tentang pengalaman pribadi sahabat data ketika Ramadan Gak harus Ramadan tahun ini tapi boleh Ramadan di tahun-tahun sebelumnya Udah banyak banget jawaban yang masuk, mari kita bahas satu-satu Oke, yang pertama dari Onyum Underscore Mae Niat bantu ngambilin dompet orang yang jatuh malah dikira maling Apes juga sih Sedih ya? Kasian Tapi lumayan buat beli takjil Yang penting dibalikin kan? Balikin segayangnya sih Kalau gak dibalikin, iya gak berani komen Terus dari Mariatul Mas Ruroh Niat fokus ibadah malah diputusin Wuuu Sedih Tapi sekarang pasti udah dapet pengganti Gak apa-apa, yang penting ibadahnya fokus kan? Oh iya bener Ini itu kan, niat fokus ibadah ini alasan yang ngutusin kan? Oh iya? Kayak fokus itu N ya? Oh iya iya Ini fokus ibadah dia Gak ada yang mau fokus ibadah dulu Yang terakhir Berburu takjil Berburu takjil sama mantan bang Wuuu Aduh bingung Berarti sekarang udah gak ya? Udah mantan soalnya Tapi kasian juga sih ya Jadi misalnya setiap Misalnya di tempat lu di jalan lele itu Setiap lewat jalan lele gitu kan Terpikir tahun lalu Tahun lalu Sedih juga sih Sedih banget Motor gitu kan Kayak ingat masa-masa Masa-masa milih kolak mana Yang murah Yang murah Di ujung sini 7.000 6.000 Wah yang tadi aja deh Tadi isinya 5 Yang ini 6 Ah bingung lagi Pasti banyak lah ceritanya Kayaknya tadi banyak pengalaman Yang berhubungan sama Percintaan Ini juga ada lagi nih Dari sahabat data yang satu Ini D underscore Chris Dianti Chris Dianti I nya 2 Ramadhan 2017 Akhirnya dilamar Sama laki-laki yang udah deket Selama 6 tahun Aduh So sweet Chris Dianti Lama juga tuh Sekarang juga udah 7 tahun berlalu ya Semenjak 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 Kejadian Semenjak Makan kan Berdoa aja dulu Sabar-sabar dulu aja Kebagian kok Tenang Tenang Semua bisa diatur Sama siapa? Sama yang maha kuasa Oke Nah Ada lagi nih pengalaman dari sahabat data yang lain Dari Siapa tuh gak kebaca deh Risky 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 Nanti muncul lah ya Main bola Penaltian Menggunakan Gawang Aku gak kebaca sih guys Gawang Main bola penaltian menggunakan gawang tiang rumah orang Oke Habis itu kena kaca Habis itu kena kaca Dan dikejar-kejar pemilik Aduh Pernah gak tuh pak? Pernah sih Serius? Tapi kalo gue sebenernya bukan tiang rumah orang Pake sendal Sendal gitu sih Oke Tapi sendal yang orangnya itu? Iya sendal yang punya rumah Sendal yang punya rumangan Bola belum ditendang kami udah dikejar Kenapa emang? Sendal yang punya rumah Ya bener sih Iya Ya tapi seru banget sih memang Tapi seru sih Tapi aku juga pernah Buka kawan kayak gitu Cuman ini antena waktu itu Tau gak sih antena jaman dulu kan Pakenya tiang bambu yang panjang itu Oh iya bener-bener Kena bola tuh patah dia separuh Untung dia nempel di tembok sih Jadi dia cuman kayak Bola apa yang dipake? Iya patah Waktu ini bola apa ya? Bukan bola plastik sih Bambu soalnya ini Iya Tapi emang udah agak rapuh gitu sih Kasihnya juga ya Mau nonton Ajan Maghrib gak bisa gitu Oh iya Gak ada sih Soalnya TV-nya gak ada ya? Gak ada gak? Gak tau kalau udah buka puasa Gak tau udah buka puasa Gak buka buka Oh iya iya Antena sepaka Nah tapi nih sahabat data Ngomong-ngomong tentang sepak bola BPS juga punya data Tentang jumlah desa Yang punya lapangan sepak bola Oke Jadi jumlah desa atau kelurahan Yang memiliki Fasilitas lapangan sepak bola Di Indonesia Pada tahun 2021 Sebanyak 47.863 desa atau kelurahan Oke itu menurut data? Potensi desa 2021 Oh oke Sebenernya banyak juga tuh Lapangan-lapangan yang bisa dipakai Untuk generasi BPS semuda Ada 47.000 ya Ada 47.000 Tahun ini BPS juga Lagi melakukan pendataan potensi desa Tahun 2024 Jadi semoga hasil potensi yang akan dilaksanakan BPS tahun ini Memperlihatkan jumlah desa yang punya lapangan sepak bola Lebih banyak Oke Jadi bisa melahirkan generasi-generasi penerus Oke Egy Maulana Fikli Dan Pratma Ruhani Ya Ya Dia bisa melempar lebih jauh dari Arhan Tapi jauh banget sih Jauh banget bro Kemarin Momen Memang Vietnam Iya Jauh banget dia Waktu itu dia latihannya kan di daerah sini nih Di mana tuh? Di Cawang Lemar sampe Cibinong Kacau banget Cawang 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 Terus ada dari CCN S Ramadan malah ngelaprak Banyak tugas Sakit pula Aduh kasihan sih Tetep jaga kesehatan ya guys Walaupun Banyak tugas Banyak kerjaan Tapi kesehatan nomor satu lah Apalagi di musim flu gak sih Kalian ngerasa gak sih Tenggorokan gak enak Tenggorokan gak enak Tenggorokan gak enak Bukan Iya sih itu juga Tapi ini beda Tenggorokan emang lagi gak enak Mama sih es terus katanya Es terus Ini dimarahin ya Nah tapi nih sahabat data Dari SUSENAS 2023 Ada 26,27% penduduk Indonesia Yang mempunyai keluhan kesehatan Dalam sebulan terakhir Nah angka ini menurun dari tahun lalu sih Alhamdulillah ya Alhamdulillah Berarti sahabat data ini semakin Sehat Semakin sehat Semakin sehat Semoga di bulan ramadhan ini Sampai akhir nanti Kita lebaran Dilancarkan puasanya Sehat 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 Iya jadi bisa lebaran ya Sama keluarga ya Betul betul Amin amin Nah Ada sahabat data Yang punya pengalaman ramadhan tahun lalu Ikut interviewnya Ikut interviewnya sensus pertanian 2023 Oh iya Siapangin Pani underscore Sagittan Memang kayaknya pas toktinya Pas Toktinya itu Juni Juli ya Pendatangnya Juni Juli betul Sebelumnya kan Interview untuk petugas Rekrut petugas Oke Nah kamu kan tim Agro Nidi Aku punya tebak-tebakan Nah hasil ST kemarin Jumlah petani Indonesia itu berapa? Ehm Apa nih UTP ya berarti ya Oke UTP Unit Pertanian Perorangan Pertanian Perorangan Betul Jadi dari hasil ST 2023 nih Yang baru dirilis ya Hasil sementara Di bulan Desember lalu Jumlah petani atau usaha Pertanian Perorangan Sebanyak 29.342.202 unit Oh oke banyak juga ya Ada 29 juta loh petani di Indonesia 29 juta Banyak sih Banyak 29 juta itu Betul betul Semoga semakin berkembang lah ya Supaya kita juga punya pertanian yang kuat Betul Nah ini adalah gini Jawaban dari sahabat data Yang masih ada kaitannya dengan Pertanian Dari Coba pak Tolong pak bacain pak Muharromi Eh bukan Muharromat Muharromat Tarubi Oke Muharromat Tarubi Oke Katanya lagi Di tengah hutan grobogan Pas selesai malah lupa Naruh motornya dimana Waduh Gede banget kali ya Oh iya sih kan Gede banget sih Eh tunggu Ini sampe dia ngirim ini Ketemu gak Takutnya Pasti nyari ya Jangan-jangan ya Udah ketemu kan ya Kemarin kita ngomongin Ubinan Ubinan Sekarang ada KSA lagi Jadi sebenarnya KSA itu apa sih Kita tanya ke dia Oke Sebenarnya apa KSA Apa di Nah kasih tau ya Jadi survei kerangka sample area atau KSA adalah survei berbasis area yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap sampel segmen dan bertujuan untuk mengestimasi luasan dengan ekstrapolasi dari sampel ke populasi dalam periode yang relatif pendek atau rapid estimate Jadi KSA ini dia pake HP nih Pake HP Pake HP Pake Android ya Aplikasinya ya Jadi aplikasi yang memang dibangun oleh tim BPS untuk motret nih dan menentukan fase tubuh tanaman Sejauh ini KSA tuh ada padi dan jagung gitu Terus pelaksanaannya kapan Pelaksanaan KSA itu tujuh hari terakhir setiap bulan pengamatan Oh oke oke Jadi kalau ada misalnya nih sabedata ke sawah terus lihat ada orang pake baju BPS ya misal Bawa HP ambil gini-gini gitu ya Moto Moto Itu berarti lagi ke SA Lagi ke SA Lagi ke SA gitu Makin canggih juga ya Makin canggih Kayak gini doang bisa Kayak duran diexplorer lah Kalau ke rumah nenek kadang-kadang kawatin lebih jagung Jembatan gitu kan Betul 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 Next kita lihat jawaban yang lain dari sahabat data Dari Ask Rizal Oke Harusnya kita nanya dia nih As Rizal Bener-bener As Rizal Katanya Ramadhan pertama di luar Jawa Kenapa nih baru penempatan Ramadhan pertama di luar Jawa Mungkin bisa penempatan karena dia kuliah di kerinasan Atau nggak dia ngerantau pertama kali Rantau pertama kali jadi Kuliah Kuliah juga bisa Kuliah Kalau Ramadhan Gua pertama kali di luar Jawa itu Tahun 2015 Oke Itu kuliah Oh kuliah 2015 Sempat di luar Jawa di kuliah Enggak dong 2014 itu Ini bukan di luar Jawa Maksudnya di luar Jawa Maksudnya di luar kamuk halaman Mungkin di kamuk halaman ini di Jawa Di Jawa makanya di luar Jawa Kalau novel dari Kalimantan ke Jawa 2015 Sempat ada shock Culture shock Karena kalau disana itu Dari jenis bukaannya Bersana kan ada yang namanya bingke Itu di kaya watan banget Makanan tradisional lah ya Tradisional Ada coipan namanya disitu Banyak banget Nah disini kan beda tuh Disitu nggak ada Dia mentok-mentok kolak lah Es buah Es buah Es buah Risol 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 Kalau Dian gimana Waktu di Maluku dulu Nah sama sih kayak novel Sempat culture shock juga ya Tapi menariknya sobat data Ternyata di Maluku itu Banyak juga orang Jawa yang jualan Jadi ya kaya kolak Es buah gitu ya Sebenernya banyak juga ya Jadi ya gampang sih Gak tau Oke deh Nah ini kan ngembangin di luar daerah kita ya Tadi ada yang di luar Jawa Aku punya temen sih Wiss Dia gak cuman di luar Jawa Tapi di luar negeri Luar negeri Keren Pengen tau gak pengalamannya Pengen dong Siapa tuh Oke Nye 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 Selamat kembali ke Indonesia Nye Kita Nye Nye Emang Nye dari mana Oh iya ya Keren ya Kerennya Keren gitu ya Aku sudah tau dia dari mana Tapi coba dijelasin Nye habis dari mana sih Oke Sekalian kenalan kali ya Boleh Boleh Nye 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 Selamat datang Pakai bahasa itu Aduh Sulit ya Takutnya nanti gak ada subtitlenya Oh iya Jadi Aku Nye Jadi aku baru selesai S2 dari Korea Asik Tepatnya di? Tepatnya di Seoul National University Weee Kalau ditingkat SNU SNU Itu kalau di drama Korea tuh Yang Orang-orang rebutan tuh Yang anaknya Betul Di single Inferno juga beberapa dari SNU Pasti setiap season itu ada satu Iya bener Dari tahun berapa kuliah? S2 ya? S2 dari Agustus 2022 Berangkatnya Agustus 2022 Jadi Kitar satu setengah tahun Berarti ngerasain puasa di Korea Di tahun depannya Iya Di 2023 Betul Gimana tuh Menarik Menarik Ya sebenarnya Kalau misalkan dilihat dari durasinya Kan Kalau di Korea itu Subuhnya mulai jam 4 Oke Tapi maghribnya itu Mepet-mepet kayak setengah 8 gitu Lebih lama Lebih lama Lebih lama Iya dan kalau misalkan Makin deket ke Lebaran Kalau di sini kan Makin cepet ya Kuasanya Cuman kalau di sana tuh Makin deket Lebaran Subuhnya deket ke jam 3 Maghribnya deket ke jam 8 Jadi Makin lama Makin berat ya Berat banget ya Itu kalau gue udah triak-triak Lama Makin lapar dong Waktu 2023 itu Kamu Bulan puasa itu lagi musim apa di sana? Nah Pas banget itu kan Bulan-bulan ini juga ya April itu Pas lagi Rambutan Musim semis Musim semis Musim semis Jadi kayak banyak Sherry blossom Bunga-bunga gitu-gitu Seminya semis permanen ya? Bukan Bangunan Gak terlalu panas ya berarti ya Gak terlalu panas Cuman Karena itu lagi musim semis Jadi kita kan kayak excited gitu ya Pertama kali Pengen jalan-jalan Lagi peak season juga Pas lagi spring itu juga kayak Cuman seminggu gitu loh Yang Yang bener-bener peaknya Jadi bener-bener pas lagi puasa itu Bener-bener harus menahan haus Jalan kemana-mana kayak lebih dari 12 ribu langkah gitu Sambil menahan haus Sehat juga tuh Gak apa-apaan Itu ngitungnya apa ini? Lama Lama ya? Kuasa lama dari jam 3 sampai jam 8 Terus kan jam 3 tuh Berarti nyiapin makan sendiri Iya Harus kreatif lah Jadi misalkan hari ini Oke Hari ini Bisa masak sendiri Tapi kan lama-lama bosen ya Jadi ya Harus nyari-nyari Makanan-makanan yang Vegetable Kayak vegetarian gitu-gitu Karena halal susah ya Iya Susah Itu sih tantangannya Ada jajan-jajan gitu gak sih? Kan kalo disini kan ada banyak bukaan Apa-apa-apa Sebutnya Tristle Maya Lagi-lagi Kita perlu list lagi List Pendatangan tajil di Korea Next ya Selanjutnya ya Terus apa jajannya? Itu ya Gak ada yang bener-bener spesifik Jadi bener-bener kita tuh Aku sama teman-teman yang Orang Indonesia yang di Seoul Itu kita Sangking kangannya tuh Kayak minimal seminggu sekali tuh Bikin Mbak Wan Bikin Kayak bihun Segala macem Itulah yang bisa Kita bikin Tapi banyak gak sih Yang puasa juga Di lingkungannya Yang naik kemarin? Hmm Kalo misalkan di lingkunganku sih Enggak begitu banyak Kayak paling cuman temen-temen Indonesia doang Tapi kalo misalkan kita main nih Ke area Itaewon Itu kan mostly Turis ya Dan salah satu masjid yang Terbesar di Seoul itu Ya di Itaewon Itaewon class Itaewon class Kayak gini Dari drakor juga Pengalaman paling menarik Selama bulan ramadhan di sana Apa? Saling menarik sih Sebenernya ini agak-agak Perjuangan juga ya Karena di situ tuh Di bulan ramadhan itu Kalo kita kan Dikurangi ya jam kerjanya Kalo di situ Ditambah? Kuliah tetap Sampai jam 7 Tapi ada bukber kan? Bukber Asyik Bukber Bukber angkatan ga sih? Bukber angkatan ya Bisa jadi sih Terus Jadi pas lagi kelas itu Pas lagi ujian Statistik lagi Terus Pada hening Kelas-kelasnya Tiba-tiba ada suara perut tuh Aduh Terucu sih Terus kayak Pas udah kelar dari situ Kita kayak yang Jadi tadi suara siapa tuh? Siapa tuh Gak ada yang ngaku Soalnya kan pada kelas ya Coba deh Siapa tuh Coba tuh Diteliti lagi Siapa tuh Tapi lucu sih Tapi itu suara perut bener kan? Iya Saling 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 totok-tokokan sih Itu kan berarti pengalaman secara Pas Lagi kuliah gitu kan? Kalo pas di luar Nay Kira-kira Ada yang menarik ga sih Pas kamu lagi jalan-jalan Di Korea Ging abu-burit Iya Kalo kita sih Disana tuh Kayak Ngeliat Coffee shop itu Kayak setiap Sepuluh langkah tuh ada Iya Jadi bener-bener Kalo kita jalan Orang-orang lagi kayak pegang Americano Gitu seger-seger Jadi Cobaannya juga bertambah Mana mereka disitu Kayak yang Kalau di dakor-dakor Cewek sama cowok Jalan Sosit-sosit Menahan mata Menahan mata Kalo ngeliat itu yang cakep-cakep di Korea itu Batal ga sih puasanya Itu dia Kayaknya harus istighfar deh Setiap jalan gitu Soalnya kan 10 meter sekali Pasti ada yang cakep kan Iya 10 meter sekali Sepertinya aku harus kuliah di Korea Angin Korea beda Lebih lantang Kita 10 meter bagus 10 meter bagus 10 meter bagus 10 meter bagus lagi Bisa Jadi tajin ga sampe-sampe Nah Karena ini Korea kan Terkenal dengan K-pop Terus drama Korea Budayanya lah Budayanya kayak gitu kan Pernah ga sih ketemu sama Artis Korea Kayaknya pertanyaan harus diganti deh Ada berapa yang udah pernah Keren bang Keren banget Sobong Banyak banget nih Iya Kesombongan yang susah digapai Itu kayak motivasi yang ga ada di motivation letter gitu Oke Ya bener-bener Jadi teman-teman Nah udah melakukan pendataan Idol Korea Jadi dia nyobar questionnaire disana Dia nyobar questionnaire Iya Bukan cuma triwulanan sih Mingguan Mingguan Lewat Seru banget Seru banget Boleh Amin Si listingnya siapa aja tuh Si listingnya Kebanyakan sih idol ya Kayak Espa Karina Ning Kau udah ketemu Ning Ning Gapapa sih Kau udah ketemu Ning Ning Atau The whole member of Espa The whole member of Espa Lagi ngapain tuh Ketemu Katarina Blue juga Katarina Blue Yes Rican NCT Seventeen Gitu lah Upa-upa Bukan yang tau Seventeen Ya iya Tapi yang menarik tadi kan Ketemu banyak idol Idol Yang paling berkesan buat Nay Siapa Nay Maksudnya yang kamu Kayak Idol lagi Iya Kan aku suka NCT nih Nah itu ada member salah satunya namanya Doyong Jadi kayak yang dari awal tuh Ya motivasinya yang pertama itu Akhirnya ketemu juga kayak yang Wah ternyata emang angin korea beda ya Mulus banget Apanya Bukanya Skincare Glowing Dia kan buka usaha kan di Indonesia Siapa tuh? Orung Doyong Ya bener Pernah kayak ini gak sih Nay Kan disana banyak drakor ya Datang ke set drakor gitu Iya Ngeliat situasi syuting gitu Kalo ngeliat situasi syuting sih jarang Karena mereka tuh biasanya syutingnya kayak Either pagi banget Atau malem banget Gitu kan Jadi ya kita cuma kayak napak tilas Gitu loh Napak tilas ke drama Kayak nyaman-nyaman Nyaman-nyaman Iya Scen-scennya Oh disini nih Iya Kalo pernah duduk disini gitu Iya Ini Taiwan Class juga salah satunya Berapa lama di Korea? Setengah Setengah tahun ya tadi ya Kangen gak sama orang tua dirumah gitu Sama suami Selama setengah tahun berarti gak pulang? Sama suami Sama suami Selama setengah tahun tuh Gak pulang? Enggak Jadi bener-bener udah belajar Belajar gak sih? Iya belajar lah Iya belajar lah Sama yang tadi lah itu Karena lama Di Korea gak ketemu suami Kita datang kan Udah kita datang kan Spesial Spesial gitu Dari Depok Salah Bekasi Kan lagi di kuliah Iya Iya Gak di jalan lele kan? Enggak lah Bekasi gak cuma jalan lele Itu cuma deket rumahku aja Jalan lele Nah ngomong-ngomong soal Korea nih Kalian lagi ngikutin K-pop atau lagu apa? Atau drakor apa gitu? Kalian Siapa di mana? Oke Kalo gue Sekarang drakor ngikutin Queen of Tears Takke Bener sih Pasti ngikutin istri Iya sih Iya lah sih Gak mungkin apa Karena TV dibajak bos Mau gak mau dong Tapi seru juga Seru Seru Kalian nonton juga? Nonton Nonton gak? Ini yang vokalisnya Freddie Mercury Bukan Itu Queen bos Itu Queen Belum nonton lagi Kenapa? Netflixnya abis Kasian Clara sabar ya Iya Hemat 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 Ternyata 17 tapi bukan selalu mengalah Dian ga dengerin? Oh ga dengerin kpop Aku berhenti mendengarkan kpop sejak Sejak siapa? Lulus kuliah Jangan disebut dong Tetot Gatau kenapa ya Mungkin sabar data juga ngerasa Aku tuh ngerasa kayak Aku udah gak cocok dengerin kpop Gak bukan gak cocok, aku terlalu old for this Keren loh Dian keren Tapi gak apa-apa sih, aku sebagai anak 2000an sih masih Bukan dong Tidak mungkin anda 2000 kan Gak dukung ya Soalnya kayak kita getting out, tapi kalo kpop Kayaknya makin muda terus Kita generasi terus ya, tapi berarti keren sih Iya keren sih, semoga Indonesia bisa nyontoh ya Betul, 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 betul Nah seru banget ya ternyata ya, kita udah denger nih Pengalaman Yana ya Ini kalo aku lanjut tanya-tanya sih sampe Sampe apa? Tarawee lewat Tarawee lewat Nah semoga juga Pengalamannya Yana ini bisa menginspirasi Semua sahabat data yang nonton Untuk bisa diikuti jejaknya Yana ini Bisa kuliah di Seoul National University Keren, keren Aku penasaran belum nanya, kemarin Jurusan apa Yana kuliahnya? Oh jurusannya public administration Public administration, keren ya Kayak Yana ini kan kemarin tugas belajar Tugas belajar ya Tugas belajar itu termasuk dalam migrasi Internasional Nah itu juga punya data nih Dari hasil long form sensus penduduk 2020 Jadi jumlah mantan anggota rumah tangga Yang melakukan migrasi keluar Internasional karena pendidikan Pada tahun 2022 Sebanyak 22.488 orang Termasuk Termasuk Pas banget Ada satu tuh Nay nyempil disini 20 ribuan Seru banget nih bisa Ramadhan di negeri orang gitu Rame, suasana baru, setelahnya Mungkin sahabat data lain ada juga nih Yang Ramadhan di negeri orang juga Bisa langsung komen di postingan bawah ini Yang akan di post pada hari apa sih Hari Jum'at Hari Jum'at Langsung komen di bawah Gimana pengalaman kalian Ramadhan di negeri orang Oke Ini kayaknya juga udah Waktu menunjukkan Pukul Pukul Jam 5 nih Jam 5 ya Harus udahan ya Karena udah banyak banget yang udah di Udah di chat juga nih Gak ada siapa tuh? Sama Upa Kim Soo Hyun Katanya mengirim Takjil Sosis Solo Bukan Rizal Mayo lagi Udah di luar Sosis Solo Lagi break shooting Queen of Thieves Oh iya Lagi break shooting Boleh deh Kita udahan kali ya Gak ngerti nih Mau bahas apa lagi Mau berlapor kalian Ya udah lapar juga sih Nah kita juga mau ngucapin Buat sahabat data yang udah nonton Langsung aja kali ya Kita umumin Dua sahabat data yang udah Mengirimkan jawaban di question box Siapa tuh Nay? Itu selamat buat At D underscore Chris Dianti Inya 2 Sama at Mariatul Mas Ruroh Silahkan DM ke IG BPS Untuk nama, alamat, dan nomor HP Nanti dari Statmin Statmin enak hubungin Betul banget Jangan lupa ya Jangan lupa Oke sudah semua Sudah banyak pengalaman dari Nay Dan teman-teman tadi Atau mungkin kalau ada sahabatnya Mau nanya pengalaman Nay Komen nanti dijawab langsung Dibalas langsung saat itu Tidak sampai 1 detik Selamat pengsoyun bukan? Bukan Bukan Sampai jumpa di Ngabuburit Minggu depan Selamat berbuka puasa Selamat berbuka Sampai jumpa di Ngabuburit 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 Sampai jumpa di Ngabuburit